Selamat sore dan juga selamat datang kepada para hadirin sekalian di Pantai Mutiara Sport Club dalam acara Court Life Genetic Grand Launching and Talk Show. Prepare everything, hashtag your DNA says a lot about you dan juga jangan lupa untuk mention at Court Life Genetic at Medifit underscore ID dan juga Sport Club PM. Kami dari Pantai Mutiara Sport Club mengucapkan selamat datang di Pantai Mutiara Sport Club di mana kami bisa memberikan sesuatu servis buat bapak ibu yang mungkin memerlukan. Ini DNA itu singkatannya dari Deoxyribonucleic Acid. Ini merupakan suatu cetak biru diri seseorang atau kita kenal blueprint of life-nya dari seseorang yang terdapat di setiap sel tubuh orang tersebut. Bahkan juga banyak beberapa studi yang terbaru, studi ilmiah yang terbaru menunjukkan bahwa resiko seseorang menderita penyakit itu bisa diketahui dari gennya. Bisa mengetahui juga bagaimana sih serat otot mana yang dominan di dalam tubuhnya. Tapi yang terpenting kenapa kita memasukkan layanan ini ke Indonesia dan melalui Court Life? Karena your DNA says a lot about you. So better prepare everything for your better future. Jadi kalau Court Life Genetic sendiri kita memperkenalkan ada 4 varian produk. Jadi produk yang pertama kita menyebutnya Court Life Genetic Genesis 2.0. Kita punya 3 varian lain selain Genesis 2.0. Ada yang skin, diet, sama sport. Pada dasarnya tubuh kita diciptakan sudah memiliki pet-petanya sendiri atau patternnya atau polanya. Nah dengan melalui tes inilah kita bisa melihat sebenarnya polanya seperti apa. Ibaratnya dikasih yang pencipta itu seperti apa. Potensi baiknya kita bisa kembangkan bagaimana. Potensinya yang mungkin beresiko negatif kita bisa minimai seperti apa. Sebenarnya menurutku untuk tahu kondisi tubuh kita itu kita harus lakuin sedini mungkin gitu loh. Jadi secepat mungkin kita bisa tahu, jadi kita bisa tahu tindakan preventifnya apa yang bisa kita lakuin. Jadi hasil yang aku lakuin kemarin adalah Genesis 2.0. Jadi ini lengkap, ini rangkaian lengkapnya. Aku ternyata intoleran sama susu dan juga kopi. Ternyata memang ketika aku minum kopi setelah aku konsultasi sama dokter, aku ada rasa kecemasan. Pasti jantungnya berdebar-debar. Ternyata memang tubuh aku tuh responnya seperti itu. Jadi cukup jelas ternyata gen aku kayak gitu. Setelah melihat hasilnya, aku tuh intoleran sama laktus. Hal-hal yang selama ini aku hanya mendebak-debak, oh mungkin gue gak cocok kali ya. Oh mungkin gue gak bisa kali ya. Oh mungkin gue alergi ini. Itu gak ada lagi tebak-tebakan. Jadi menurutku memang harus ngejalanin tes ini supaya kita lebih mengenal tubuh kita sendiri seperti apa. Dan kita kan pasti pengen banget tahu hasilnya seperti apa. Supaya kita bisa ngerti tindakannya, gaya hidupnya, apa yang perlu dihindarin dan apa yang perlu dilakuin gitu. Ini tuh tinggal barangnya nih nyampe di kamu. Terus itu jadi ada kayak botol ya, kayak botol terus ada tempatnya, wadahnya untuk kamu meludah. Jadi tinggal di squid aja gitu ludahnya terus abis itu dibuka udah selesai. Sesimpel itu. Gak ada yang namanya harus cek darah, harus pergi dulu ke tempatnya atau gila. Itu bisa kamu lakuin dimana aja. Hortlife itu seperti kepalanya. Kita medifit sebagai lehernya. Karena kita dapat mampu untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendesain program latihan yang spesifik. Sedemikian rupa yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan Bapak Ibu sekalian. Aku cukup tertarik ya untuk ikutin tes DNA-nya. Karena ini kayak penting banget buat kita gak tutup mata gitu. Kadang kan takut ya buat pengen tahu sebenarnya tubuh kita nih apa aja nih yang bisa jadi penyakit dan sebagainya. Tapi lewat adanya tes DNA ini kita jadi lebih tahu dan lebih antisipasi buat ke depannya. Apa sih gaya hidup kita yang gak boleh kita lakuin untuk punya hidup yang lebih baik lagi, lebih sehat. Serang banget diundang ke eventnya Kortlife. Dan disini juga selain acaranya seru banget, bener-bener menambah ilmu aku juga. Bahwa tadi baru tahu produk terbarunya Kortlife. Itu ada genetik yang 2.0. Dimana kita bisa tes DNA ya. Seperti yang kita tahu Kortlife itu bagus banget disini kalau kita mau tes DNA. Aku pengen banget cobain tes DNA-nya nextnya di Kortlife. Oke sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Bye!